Intro Setelah 6 tahun diburu terpidana kasus korupsi dan nehibah Aksara dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Polo Wali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang diponis 4 tahun oleh pengadilan setempat Akhirnya ditangkap di Kabupaten Kota Baru Inilah RP terpidana kasus korupsi yang sudah diburu selama 6 tahun Oleh Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat RP ditangkap pada selasa kemarin di Pulau Kerayaan Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru Terpidana kasus korupsi dan nehibah Aksara Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Polo Wali Mandar ini Telah menyebabkan kerugian negara sebesar 424 juta rupiah Pada tahun 2014 lalu Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Irfan Samosir mengatakan Kedatangan timnya ke Pulau Kerayaan sempat bocor Sehingga terpidana RP melarikan diri ke gunung dan ke laut Namun setelah beberapa hari pengejaran Akhirnya RP menyerahkan diri karena kelaparan tidak makan selama 4 hari Kota Baru dibantu dengan pihak dari Polres Kota Baru Setelah tiba kami pukul 5 pagi di Pulau Kerayaan Kami sudah mendapat kabar bahwa yang bersangkutan sudah melarikan diri Informasi bocor Namun selama 4 hari kami tetap Lakukan pengejaran Dan berhasil Kami lakukan penangkapan Yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan Malah secara ini mereka Terpidana mungkin sudah kelelahan dan kelaparan Dia menyerahkan diri Untuk umpertanggung jawabkan perbuatannya Terpidana RP akan dibawa ke Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Pada Rabu hari ini Mohd Lutfidatlan dan Pauji Rahman melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Selamat menikmati